Efek pandemi ini larinya kemana-mana dan pada suatu titik bisa larinya ke keamanan, ke ketertiban masyarakat, kalau kita tidak bisa mengendalikan yang namanya COVID-19. Pandemi juga berefek kepada langkanya energi di beberapa negara. Sudah terjadi. Pandemi juga berefek pada langkanya kontainer. Hati-hati, langkanya kontainer artinya distribusi barang ke sebuah negara, ke sebuah pulau, ke sebuah kota, ke sebuah provinsi bisa terganggu. Jangan dianggap remeh hal-hal seperti ini. Pandemi juga berdampak pada inflasi yang naik. Yang artinya apa? Masyarakat membeli sesuatu yang biasanya 10 menjadi 15, yang biasanya 10 menjadi 12, menjadi mahal. Hati-hati juga urusan inflasi. Jajaran Polri harus juga tahu mengenai ini. Pandemi juga berdampak pada yang namanya kenaikan harga produsen. Artinya biaya di produksi, di pabrik, di manufaktur, di industri naik. Kelihatannya enggak berdampak apa-apa kenaikan biaya produsen. Hati-hati, kalau harga di produsen naik, artinya nanti larinya juga harga di konsumen juga akan naik. Masyarakat menjadi berat untuk membeli sesuatu. Dampak pandemi ini kemana-mana, kemana-mana. Dan kita, alhamdulillah, perkembangan COVID-19 di Indonesia yang dulu kita puntang-panting di pertengahan Juli, sampai 56 ribu kasus harian kita. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besaran kepada jajaran Polri dan jajaran TNI, yang betul-betul saya lihat pelaksanaan di lapangan mati-matian karena juga takut dicopot kalau tidak bisa mengendalikan di provensinya, di kotanya, di kabupatenya. Saya sudah titip kepada Kapolri, hati-hati. Kapolodamu, kalau kira-kira ini naik terus, saya besok akan perintah untuk ganti. Ternyata turun, 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 turun. Artinya semua takut dicopot. Dari tadi, 56 ribu turun menjadi kemarin 311. 56 ribu turun anjlok menjadi 311 kasus harian kita. Ini sebuah capaian yang luar biasa. Dan tidak semua negara mengalami ini. Yang di level 1 sekarang ini Indonesia, China, India, Jepang, Taiwan. Ini negara besar sekali, gede banget, tapi bisa mengendalikan itu. Itu yang kita harus benar-benar bersyukur. Tapi ancaman ini belum selesai. Kita boleh bersyukur, kita boleh berbangga, tapi tetap harus waspada. Hati-hati yang namanya sekarang ini ancaman gelombang keempat varian Omikron. Hati-hati. Tadi pagi saya sudah dapat kabar sudah sampai ke Singapura. Hati-hati yang berkaitan dengan perbatasan dengan negara-negara lain. Karena yang membawa bisa orang-orang asing, boleh-boleh, tapi juga dari warga negara kita sendiri. Jadi utamanya tenaga kerja kita yang dari luar waktu masuk kembali pulang kampung. Hati-hati ini. Karena Omikron ini sudah masuk ke 29 negara. Penularannya, ini karena semuanya masih dalam proses studi, lebih menular dari varian delta. Ingat varian delta itu menyebar di Indonesia hanya waktu 2-3 minggu, semua langsung kena. Ini lebih cepat. Meskipun belum final, tapi perkiraan lima kali lipat lebih cepat. Dan kemungkinan besar juga escape immunity. Artinya dia bisa masuk ke sela-sela antibody kita yang sudah imun, dia bisa menerobos. Hati-hati ini. Hati-hati ini. Karena efeknya bisa kemana-mana, ke ekonomi seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi protokol kesehatan terus disampaikan kepada masyarakat. Karena yang naik pandemi ini bisa berefek dan sudah terjadi di beberapa negara. bahkan ekonomi jatuh, ekonomi jatuh bisa berimbas kepada politik. Hati-hati, hati-hati. Tapi yang di Afrika Selatan kemarin kita melihat, mempelajari 87 persen yang dirawat itu memang belum divaksin. Ini yang di Afrika Selatan karena dia ditemukan pertama di situ. Dan 70 persen yang kena anak di bawah 4 tahun. Dan sebagian besar yang meninggal berusia di atas 60 tahun. Ini Omikron. Studi sementara seperti itu. Oleh sebab itu, saya minta ini sekali lagi Pak Kapolri dan seluruh jajaran, Pak Panglima TNI beserta seluruh jajaran, vaksinasi ini segera kita selesaikan secepat-cepatnya. Artinya terus digencarkan terus. Sampai hari ini yang sudah divaksin sudah 240 juta dosis. Dosis pertama 67,8 persen, dosis kedua 46,9 persen. Masih jauh dari keinginan kita untuk masuk ke dosis 1-2 itu sudah ke 70 persen. Ini masih butuh kerja keras. Dan provinsi-provinsi mana yang masih harus digencarkan? Ada 15 provinsi yang masih di bawah 60. Sumsel, Sumbar, NTT, Kalbar, Kalsel, Riau, Sulbar, Sumsel, Maluku, Utara, Sudeng, Papua Barat, Maluku, Sultra, Aceh, Papua. Yang kedua juga saya minta testing dan tracing ini terus diperkuat sehingga ketemu segala di isolasi, ketemu segala di karantina. Hati-hati 17 kabupaten kota di 8 provinsi yang mengalami tren naik selama 2-3 minggu terakhir ini. Naik dikit saja, segera antisipasi. Walaupun masih dalam hitungan puluhan per minggu, tapi tetap harus segera diantisipasi. Karena larinya ini nanti bisa tadi ke keamanan, bisa ke politik, bisa ke tertipan masyarakat semuanya. Dan pengalaman kita selama satu setengah tahun ini dalam menggarap lapangan strategi berubah-rubah, dulu awal masih daerah mau melaksanakan sendiri PSBB. Berubah kita menjadi PPKM Mikro, berubah PPKM Darurat, berubah lagi menjadi PPKM Level 1 sampai Level 4. Banyak yang bertanya ini kok, pemerintah ini kayak bingung berubah-rubah. Kenapa penyakitnya, virusnya juga berubah-rubah kok? Bermutasi, berubah-rubah kalau strategi kita tetap ya ditinggal sama virusnya kita. Kenapa kita berubah strategi lapangan? Ya karena virusnya ini bermutasi, berubah-rubah. Dipakai cara ini enggak bisa, dipakai cara ini enggak bisa. Selalu berubah. Kemudian masuk ke ekonomi. Ekonomi kita, Alhamdulillah, mulai kelihatan naiknya. Kita ingat di 2020 ekonomi kita minus 2,19 di kuartal keempat. Kemudian di kuartal pertama 2021 kita sudah minus 0,74, artinya ada perbaikan-perbaikan. Di kuartal kedua sebetulnya kita sudah melompat ke 7,07 persen. Lompatan yang sangat karena mobilitas juga naik. Tetapi karena kena data di bulan Juli kita lakukan PPKM darurat, anjlok lagi di kuartal ketiga menjadi 3,51 persen. Kita harapkan di kuartal keempat ini kita hitungan kita antara 4,5 sampai 5,5. Dan kita harapkan itu bisa tercapai. Kalau pengendaliannya masih seperti ini, nah di 2022 inilah kebangkitan ekonomi akan kelihatan. Asalkan kondisi, situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini. Dan motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Tahun ini target 900 triliun. Tahun 2022 targetnya 1.200 triliun. Saya hanya ingin titip pada jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah kawal dan jaga betul yang nanya investasi. Karena kunci kita di sini bukan di APBN. Supaya tahu APBN itu hanya mempengaruhi kurang lebih 18-15 persen dari pertumbuhan ekonomi yang kita miliki. Jangan keliru. Artinya apa? 85 persen perputaran uang, pertumbuhan ekonomi itu ada di swasta dan BUMN. Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi, agar setiap investasi itu betul-betul bisa direalisasikan. Karena kunci penggerak ekonomi kita ada di situ. Dan sekarang ini, Alhamdulillah, ini dari yang tahun 2021, investasi itu hanya di Jawa saja. Di luar Jawa sudah lebih besar. Karena di Jawa itu 48 persen, di luar Jawa sudah 51,7 persen. Sudah lebih banyak di Jawa. Artinya ini bagus, pergeseran ini bagus. Dulu lebih dari 60 persen itu ada di Jawa. Ini bagus. Jaga, sekali lagi jaga yang namanya investasi. Investasi yang sudah ada, investasi yang baru berproses maupun investasi yang baru datang, jaga. Dan saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapoloda yang tidak bisa menjaga sama. Diperingatkan, kalau memang sulit, enggak bisa mengawal, enggak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf. Saya memang enggak bisa ngomong keras, ngomong tapi enggak bisa dia ganti. Terima kasih telah menonton!